Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa para pejuangnya menyerang pembangkit listrik di Bandara Haifa. Imbas serangan tersebut, Bandara Vital milik Israel itu pun terbakar hebat. Penampakan dari Bandara Haifa setelah diserang oleh Irak pada selasa 5 Maret menggunakan drone viral di media sosial. Dari video yang beredar di media sosial, perlihat bandara itu terbakar hebat dengan api yang berkobar-kobar. Percikan-percikan api juga terlihat jelas hingga membuat para warga tak berani mendekat. Dikutip dari Al-Mayeden, serangan terhadap pembangkit listrik Bandara Haifa dilakukan setelah Irak menyerang bahan kimia di pelabuhan Haifa. Ada pun serangan di pabrik bahan kimia itu juga dilakukan dengan drone milik Irak. Serangan demi serangan dilakukan Haifa Israel untuk memblokade navigasi maritim Israel. Di mana pelabuhan-pelabuhan Israel itu dirusak agar tidak dapat beroperasi lagi. Irak pun menekankan bahwa operasi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat di jalur Gaza. Selain itu, aksi mereka sebagai bentuk pembalasan atas kekejaman Israel terhadap warga sipil Palestina. Mereka pun bersumpah akan terus menargetkan benteng milik Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!